KERIPIK UBI UNGU Keripik ubi ungu memiliki tampilan yang cukup menarik. Dalam membuat keripik ubi ungu pun juga terbilang sangat mudah. Bahan baku untuk membuat keripik ubi ungu bisa dijumpai di pasaran dengan harga yang terjangkau. Namun setelah keripik diolah menjadi sebuah camilan yang nikmat, maka harga jualnya pun bisa lumayan lebih tinggi. Keripik ubi ungu sering dicari oleh berbagai masyarakat untuk dijadikan teman saat santai di rumah. Tekstur keripik yang garing dan renyah membuatnya makin banyak digandrungi oleh masyarakat. Banyak sekali toko-toko dan supermarket yang menjual keripik ubi ungu. Sehingga bagi yang tidak ingin direpotkan dalam membuat keripik ubi ungu, bisa membelinya secara langsung. Keripik ubi ungu kini juga dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan bisnis yang menguntungkan. Dimana peluang bisnis keripik ubi ungu pun masih terbuka luas untuk yang ingin menggeluti kegiatan usaha ini. Keuntungan ketika menjalankan bisnis keripik ubi ungu juga bisa dipastikan sangat bombastis. Bila ingin memproduksi keripik ubi ungu, maka sediakan bahan baku terlebih dahulu. Berbagai bahan baku yang dibutuhkan dalam membuat keripik ubi ungu kini bisa didapatkan di pasar tradisional, supermarket, dan di toko terdekat. Memproduksi keripik ubi ungu membutuhkan bahan baku seperti ubi ungu, gula pasir, air bersih, air kapur, dan minyak goreng. Jika ingin mendapatkan kualitas dan rasa keripik yang tepat, maka cobalah memilih ubi yang berkualitas baik. Bahan baku yang digunakan inilah yang nantinya berpengaruh pada kualitas akhir produksi keripik yang diperoleh. Keripik ubi ungu termasuk jajanan yang sering dijumpai dan memiliki harga yang terjangkau di pasaran. Rata-rata produksi keripik ubi ungu dalam satu bungkus Rp10.000. Dengan menentukan harga yang terjangkau, maka lebih mudah menarik minat konsumen dan membuatnya makin berjalan dengan maksimal. Terima kasih telah menonton!